So dengan Echidu So So menurut aku dengan So menurut aku ini Echidu 8 Halo Halo, kita mulai di channel aku Maria Kali ini di video aku seperti di judul dan thumbnailnya Kalian juga udah lihat kalau aku mau nyobain produk Dari Brune-Brun Paris Sebenernya ini random banget dan aku enggak Merencanakan membuat konten ini Kemarin aku semen jalan-jalan ke mall gitu Dan aku lihat store-nya Aku tertarik karena dari kejauhan aku melihat Harga lip cream cuma Rp 29.900 Alias Rp 30.000 Itu untuk seonggok lip cream Dan aku kayak tertarik gitu pengen lihat Aku kesitu aku lihat banyak banget Kayak eyeliner, udah gitu Blast on, pokoknya semua produk kosmetiknya Itu murah-murah banget Cuma dari kesemuanya, aku paling tertarik dengan yang ini Yaps, ini cuma kayak satu kotakan gini Kecil banget, tapi multifungsi Kalau kalian bisa lihat untuk di boxnya ini Dia namanya Brune-Brun Paris Ultimate Beauty Makeup Palette Jadi kayak makeup palette gitu Yang isinya berbagai macam makeup Aku akan kasih lihat satu persatu Yang pertama pastinya ada kacanya disitu Dan gitu 8 warna eyeshadow Bayangin ya, 8 warna Disitu ada warna yang wearable Dan ada warna yang untuk kayak formal Selanjutnya untuk lapis kedua Masih ada lagi yaitu lipstick Lipstick yang disitu kalian bisa lihat Warna-warna yang cantik-cantik Kayak pink, merah Pokoknya yang bisa dipake jual untuk sehari-hari Ataupun ke acara-acara Selanjutnya ini lapisan paling akhir Ada blush on dan bedak padat Gila banget Disitu tuh sebenernya ada sampel size-nya itu Aku langsung Ya ampun Ini harganya berapa mbak? 99.000 Aku langsung 99.000 udah dapet sepaket So Ya akhirnya aku beli So ya pokoknya kalau kalian penasaran Deternya seperti apa Udah gitu kayak gimana sih caranya Aku membuat look yang seperti ini Dengan hanya menggunakan Produk ajaib tadi Seharga 99.000 Yang pertama pastinya Like dulu ya video ini Udah gitu share ke temen-temen kalian Dan seluruh social media yang kalian punya Terus kalau kalian belum subscribe channelku Subscribe dulu ke Maria Sulisti Aktifin juga untuk tanda lonceng notifikasinya Biar kalian selalu tau update video terbaru dari aku So ya ini aku udah pake untuk base makeupku Yaitu mulai dari foundation dan aku highlight di sekitaran bawah mata Dan sekitaran t-zone Sekarang pastinya aku akan set menggunakan bedak So aku akan pake untuk di baris bawahnya Yang isinya bedak sama blush on ini Menurut aku sih ini secara tekstur Kalau aku pegang bedaknya tuh halus ya Tapi gak tau nih untuk warnanya cocok apa enggak Kayaknya terang gitu Kalau aku swatch Jadi dia lumayan sih Aku gak tau sih Sepertinya coveragenya lumayan Langsung mau aku aplikasiin aja menggunakan brush Tapi karena ini tuh ada kacanya sebenernya Cuman di bagian depan sini agak ribet juga Kalau harus buka tutup Aku akan pake kaca terpisah aja Yang pasti aku ngambilnya pake brush seperti ini Lumayan rontok Dan aku akan set Oke ini aku udah selesai mengapikasikan bedaknya Kalau menurut aku sih ini secara tekstur Dia sebenernya ringan gitu Terus gak yang meng-cover banget-banget gitu Di area bawah mata gak menambah coverage Kayaknya sih sama aja Udah gitu kalau yang aku perhatiin Di sekitaran hidung gue itu kan sering ada tekstur Kayak komedo-komedo kecil-kecil gitu Ini dia gak ngeblurin sama sekali Jadi masih keliatan So kalau kalian misalnya pengen makeup yang lebih flawless Kayaknya untuk bagian geradakan dan poli-pori gede Perlu banget pake primer Walaupun kalau dari kejauhan mungkin gak akan Sejelas itu Cuman waktu deket gini sih lumayan Kalau kalian mau liat aku zoom ya Tapi menurut aku sih untuk hitungan bedak padat Ini lumayan ringan Gak yang setebel itu dan gak membuat keki sih Oh iya walaupun disini dia tuh lumayan putih keliatannya Cuman pas dipakai itu gak kayak menambah wajah kita Jadi keliatan lebih putih gitu Cuman nge-set aja hasilnya juga lumayan flawless Oke ini wajah aku udah sedikit aku contour Dan aku mau langsung ke blush Kalau kalian bisa liat disini Untuk blushnya itu pinknya tuh pink yang beneran kayak muda gitu Aku gak yakin ini bakal muncul lenggak nanti di pipiku Secara tekstur dia juga hampir mirip sama bedaknya Halus Terus aku akan coba swatch ya Kayaknya disini aja biar keliatan Nih Warnanya tuh kayak apa ya Pinknya muda banget Terus dia juga Hmm Simmer apa med sih? Hmm Bentar-bentar Oh dia sedikit simmer kayaknya Atau sih keliatan apa enggak Tapi gak yang berkilau-kilau banget Mungkin semi-semi kali ya Karena waktu aku lihat di brushnya ini Kalau kalian bisa lihat Dia agak kayak berkilau-kilau gitu Cuman gak yang banget Aku aplikasikan menggunakan brush seperti ini Ini juga lumayan gampang nih Kalian bisa lihat Banyak banget yang keangkat Polatnya juga lumayan Oke Langsung keluar Ternyata warnanya keluar Aku tadinya hampir tidak yakin Karena warnanya tuh pink yang muda banget Ternyata waktu diaplikasikan di pipiku masih bisa keluar Wow Ini sih menurut aku di luar dugaan banget Kalian bisa lihat Warnanya ternyata bisa keluar Dan gak yang pink banget Masih soft Kayak yang ada di pennya ini Cuman Tetep muncul gitu loh Tetep keluar di pipiku Menurut aku ini akan lebih cocok Di kulit yang kuning langsat sampai ke putih Karena kalau sawo mateng Kayaknya kurang cetar ya Gitu kalau menurut aku dia lumayan pigmented banget Jadi waktu tadi aku ambil Pengambilannya kan langsung bisa banyak gitu Tapi folatnya juga lumayan Jadi kita mesti buang dulu sisa produknya Takutnya nanti kebanyakan dan menor gitu So Mendingan kan dibilang pelan-pelan aja Next Sekarang Aku mau ke eye shadow Jadi yang pen bagian depan ini Kalau kalian mau lihat Untuk warna-warnanya Seperti ini Sebenernya warna-warnanya Kalau dibilang natural Ya ada sih yang natural Yang sebelah sini Atau yang ini Cuman kalau untuk hijau Sama ungu ini Kayaknya lebih kayak ke even-even ya Pertama aku mau swatch dulu Kayaknya ya Untuk warna-warnanya Ini menurut aku Syarat tekstur dia lumayan creamy loh Waktu dipegang ini tuh gak keras Langsung keambil banget nih produknya Terus untuk warnanya sendiri Ini ada yang simmer Ada yang matte Tapi sepertinya Banyakan yang matte Jadi Simernya cuman Satu ini sih kayaknya Eh Oh enggak Ini simmernya Sepertinya Yang atas ini Sama yang ini Ini Dua warna ini Simer Dan aku akan swatch di tanganku Oke Lumayan pigmented ya Langsung keluar gitu warnanya Apalagi yang putih ini Putihnya cetar banget nih Sekarang Aku akan swatch Untuk yang kedua Oke Aku akan taruh disini Uh Ini lumayan sih warnanya Cuman itu karena yang hijau sama item ini Kayaknya agak peci Mungkin gak terlalu intense Tapi untuk yang warnanya sih Yang satunya tuh orange Yang simmer sama coklatnya Orange yang simmer ini sama coklatnya Menurut aku Lumayan bisa keluar warnanya So aku bisa simbulkan sih Ini untuk warna yang simmernya Kayak lebih cetar gitu sih Menurut aku daripada yang matte nya Oke Kayaknya yang pertama Aku akan pakai warna yang ini Karena ini sepertinya warna yang termuda Dan dia matte Ke seluruh kelopak mataku Oh untuk eye shadow nya Fallout nya ternyata gak banyak ya Nih waktu aku Ini Dia gak rontok-rontok gitu Ini masih aman kayaknya So kalau misalnya kalian mau pakai Kayak aku seperti ini Udah pakai base makeup Baru pakai eye shadow Aku rasa aman Dia gak bakalan rontok-rontok Itu aku akan sedikit blend Bagian atasnya Next nya aku akan pakai Warna yang lebih gelapnya Coklat yang di atasnya ini Ini matte juga Ini ternyata lumayan Jadi ada yang apa ya Ada yang soalnya sedikit Ada yang agak banyak Ini akan aku aplikasikan Di ujung mataku Jadi yang sebelah pinggirnya ini Aku akan pakai warna yang sama Untuk di area bawah mataku Kemudian aku akan pakai Di area depan kelopak mataku Sebenernya sih lebih cocok Pakai yang warna agak coklat Ke orange ini Cuman aku pengen cobain Yang pink di atasnya Yang rose gold Kita coba aja Apakah warnanya tetap bisa keluar Karena base nya tuh Udah lumayan gelap gitu loh Aku akan pakai Jari aja Oke Dia mau keluar warnanya Uh jangan parah cuy Untuk di bagian inner corner Aku akan pakai warna yang ini Lumayan sih Walaupun warnanya Nggak terlalu cetar Tapi Oke lah ya Soalnya untuk keriasan matanya Udah selesai Dan hasilnya seperti ini Ini sih sebenernya Tadinya aku mau untuk Daily sehari-hari Tapi jadinya Kayaknya terlalu Smooky gitu Setelah aku tambahkan Coklat yang gelapnya tadi Dan menurut aku Secara tekstur ini Eyeshadow nya Empuk banget Kayak creamy gitu Dan falloutnya sendiri Beda-beda Tadi warna yang ini Falloutnya agak banyak Sedangkan coklat yang gelap Ini lebih banyak Cuman menurut aku Masih wajar gitu Nggak yang fallout Sampai rontok banget-banget Secara pigmentasi juga Menurut aku dia bagus Tadi kalian bisa lihat juga Waktu aku swatch di tangan Ataupun waktu aku Apikasikan di kelopak mataku Dan bener warnanya Kayak langsung keluar Apalagi yang simmernya So untuk harga yang segini sih Menurut aku ini Eyeshadow nya udah bagus Secara pigmentasi oke Dan juga teksturnya Nggak banyak fallout Yang terakhir sekarang Aku akan nyobain lipsticknya Kalian bisa lihat disini Varian warnanya itu Wearable semua sih Menurut aku Ini ada yang sedikit Merah sebelah sini Cuman merahnya juga Nggak yang cetar banget Dan sekarang aku bingung Mau nyobain warna yang mana Karena semuanya cantik-cantik Dan sayang di coklat Ini kalian bisa lihat Warnanya tuh lumayan tua Tapi pas aku swatch di tangan Oh dia nggak se-intens Yang ada di pennya sih Menurut aku Jadi kayak kurang keluar Itu warnanya Dan aku baru sadar Kalau aku nggak punya Aplikatornya Untuk mengaplikasikan lipstick Yang ada di pen Seperti ini Dan apakah aku harus Menggunakan jari Kayaknya ya Yaudahlah ya Aku akan pakai warna Yang agak nude ini Yang ini Yang pojokan Ini sih nggak agak sih Emang nude Ini susah kalau nggak pakai kuas Yaudah pakai kuasa adanya aja Disini aku akan pakai Yang bentuknya pipih kayak gini Tolong ini jangan dicontoh Ini karena memang Aku nggak punya kuas lipstick OMG Oke ini sepertinya Warna nude-nya Nggak banget Nggak bisa nutupin Pinggiran bibirku yang gelap Kayaknya aku mau ganti Warna lain Yang masih nude Tapi dia lebih gelap Kayaknya yang ini Oke ini untuk Warna nude-nya Keluar sih Cuma pinggiran bibirku Tetap nggak bisa Ketutup Kayaknya aku harus pilih Warna yang agak gonjreng Hari ini Aku akan cobain Warna yang tadi Yang gelap ini Pakai kuas yang sama Biarkan aja Warnanya jadi satu Untuk di area Tengah bibir Mas gelap gitu Tapi di bibir Kayak gini Setelah perjuangan panjang Airnya bisa keluar Warnanya Jadi untuk lipstick-nya tuh Sayang banget Ini cantik-cantik Warna nggak sih Warnanya Ada yang dari Kayak merah Agak keungguan Udah gitu merah Cetar dan beberapa Warna nude Tapi ternyata Warna nude-nya Waktu di aplikasikan Sama sekali Nggak bisa nutup Pinggiran bibir aku Nih masih keliatan Gelap-gelap kan ya So ya itu tadi First impression Review produknya Dan sekarang saatnya Aku akan kasih tau Bagian mana aja Atau produk mana Yang aku suka Yang pertama Yaitu dari Lapisan terbawah Itu untuk Blast-on-nya Blast-on-nya ini Aku suka Karena secara warna Ternyata dia Lumayan pigmented Cuman yang aku Paling suka Adalah warnanya Walaupun dia Pink-nya Kayak Mudah banget Ternyata Waktu diaplikasikan Di pipi aku Masih keluar Dan ini Sangat amat natural Jadi bisa untuk Sehari-hari gitu Yang kedua Yang menurut aku Bagus adalah Eyeshadow palette-nya Seperti kalian bisa lihat tadi Untuk eyeshadow-nya Itu warnanya Pigmented Wall-out-nya Juga masih Golongannya aman ya Ada yang agak banyak Tapi ada yang sedikit So menurut aku Dengan eyeshadow Yang jumlahnya 8 warna Kayak gini Harganya Super-duper terjangkau Ini sih Worth it Next yang menurut aku Biasa aja Itu adalah bedaknya Bedaknya sendiri Sebenarnya secara Tekstur dia halus Terus dia juga Bisa buat ngeset gitu Hasilnya juga Nggak keki dan ringan Cuman yang aku Nggak suka Di sekitaran hidung aku Kayak masih Kelihatan banget Tekstur untuk komedonya Jadi untuk ngeblurin Kita masih perlu lagi Pakai primer Selama ini sih Ada bedak yang aku Pakai itu Dia kayak udah sedikit Ngeblurin Dan memperhalus Sekitaran t-zoneku So menurut aku Untuk bedaknya Biasa aja Dan yang aku Aku agak kecewa Itu lipstick-nya Kalian bisa lihat Ini warnanya Super duper cantik-cantik gitu Kayak merah Pink Udah gitu Ada yang agak orange Cuman Ternyata Dia warnanya Nggak pigmented Nggak bisa menuntut Pingiran bibirku yang gelap So sangat amat Disayangkan Dengan warna-warna Yang sebagus ini Tapi overall Menurut aku Untuk si Brune-Brun Paris Ultimate Beauty Makeup Palette ini Secara packaging Itu kecil banget So dia praktis Kalau dipakai Buat traveling Udah ada eyeshadow Lipstick Blast on Dan bedak Cuman kalau di aku Mungkin aku masih perlu Pak Cuman kalau di aku Kayaknya aku Mesti perlu Bawa lip cream Ataupun lipstick Karena warnanya Nggak bisa nutupin Pinggiran bibirku yang gelap So ya Kalau kalian lagi cari Palette makeup Yang praktis Udah gitu Isinya lengkap Dan harganya terjangkau Kayaknya kalian Mesti cobain ini Oke itu tadi Untuk videonya Semoga semua informasi Yang aku berikan Kali ini Seperti biasa Bisa bermanfaat Buat kalian Terima kasih Buat yang udah nonton Sampai ketemu lagi Bye-bye Halo Jangan di skip videonya dulu Karena pastinya Aku akan tes ketahanan Kayak gimana sih Wajahku Setelah beberapa jam Aku pakai makeupnya Dari Brun-Brun Dan ini udah sekitar Jam setengah lima sore So udah sekitar Tadi dari jam sebelas Mungkin berarti Enam jaman Dan aku sih merasa Overall ini Masih ada semua Di wajahku Walaupun Kali ini aku pakai Foundation yang lumayan Tahan lama Yaitu dari Maybelline Super Stay Full Coverage Cuman untuk makeupnya Aku sendiri bisa lihat Kalau si blush on Masih ada di pipi aku Enggak tau sih Mau mudah apa enggak Sepertinya Enggak Karena tadi aku memang Pakainya tuh Agak tipis seperti ini Dan ternyata masih ada Udah gitu Sekarang di bagian eyeshadow Di bagian eyeshadow Ya menurut aku Juga masih oke Dan sepertinya Enggak lumer Dan enggak bergeser Terus Setelah itu Untuk di bagian lipsticknya Aku sih Tadinya memang agak Kurang suka dengan lipsticknya Karena warnanya Enggak mau keluar gitu loh Jadi harus berkali-kali Mengaplikasikannya Tapi ternyata ini tadi Udah aku buat makan Minum Terus udah pergi-pergi Juga seharian ini Ternyata dia masih Adain warnanya Jadi lumayan ya Walaupun di pinggiran bibirnya Enggak bisa nutup Kalau untuk bedanya sendiri Di area bawah mataku Menurut aku Coverage-nya masih oke Cuman emang Di bagian yang lain tuh Lebih berkilau gitu ya Daripada di awal Aku pakai tadi Karena si bedanya tadi tuh Hasilnya matte So mungkin ada Bagian-bagian tertentu Yang udah lumer Khusususnya misalnya Di T-zone ini Udah kelihatan Mengkilat banget Dan sekian dulu Untuk tes ketahanannya Sampai ketemu lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax